Presiden Kolombia Gustavo Petro mengumumkan bahwa negaranya akan memutuskan hubungan diplomatik dengan Israel. Dasar dari pemutusan hubungan ini lantaran tindakan pemerintah Israel di jalur Gaza sejak Oktober 2023. Petro juga mengkritik Benjamin Netanyahu yang menolak semua tuduhan Afrika Selatan di Mahkamah Internasional. Presiden Republik ini mengumumkan bahwa besok kami akan memutuskan hubungan diplomatik dengan negara Israel. Karena memiliki pemerintahan, karena memiliki presiden yang melakukan genosida. Ujar Gustavo Petro, Presiden Kolombia. Di sisi lain, Menteri Luar Negeri Israel. Israel Kats menuduh Petro sosok yang antisemit dan penuh kebincian. Bagi Kats, langkah Petro yang memutuskan hubungan dengan negaranya bisa membuat kelompok Hamas senang karena mereka berhasil membuat negara dunia menyudutkan Israel. Hubungan kedua negara sebelum pecahnya perang di Gaza terbilang cukup mulus, terutama di bidang perdagangan antar negara. Melansir Ruters, hubungan dagang antara Kolombia dan Israel mulai erat, sejak ditanda tanganinya perjanjian perdagangan bebas pada 2020. Salah satu keuntungan utamanya adalah penghapusan sebagian besar tarif dan bea masuk yang berdampak pada impor dan ekspor bersama. Saat Israel memperlakukan kembali pembantasan impor, Kolombia tidak hanya harus mencari mitra dagang baru. Namun, mereka juga harus menanggung pajak pertambahan nilai sebesar 19 persen, yang biasanya hanya 0 persen hingga 10 persen dalam FTA. Kolombia sendiri mengekspor sejumlah barang, mulai dari batu bara hingga ganja obat ke Israel. Ekspor ganja obat bahkan mengalami peningkatan signifikan setiap tahunnya. Lalu, Israel sendiri mengekspor mesin dan perangkat telekomunikasi. Produk-produk ini terutama digunakan untuk menghasilkan dan mereproduksi suara, gambar, dan rekaman yang seringkali dikaitkan dengan aplikasi keamanan. Kolombia bergantung pada impor ini, karena produk-produk ini tidak diproduksi di dalam negeri. Terima kasih telah menonton!